Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh siswa gelas gilang pada hari ini kita akan belajar seni budaya tentang pameran seni rupa pernahkah kalian melihat pameran? mungkin sebagian kalian atau mungkin juga semuanya pernah ya melihat pameran pameran itu contohnya seperti ini ya nah kira-kira gitu jadi ada karya yang dipajang ada penontonnya ya itu yang namanya pameran pameran itu asal katanya pamer ya ditambah ilmuhanan menjadi pameran bisa diartikan sebagai pertunjukan tontonan atau sesuatu yang dipertunjukan dalam pengertian yang luas pameran itu merupakan kegiatan mempertunjukan sesuatu kepada orang lain agar mendapat tanggapan atau penilaian pameran itu ada jenisnya berdasarkan jenis karya ada yang disebut dengan pameran ada yang disebut dengan pameran homogen pameran homogen itu hanya mempertunjukan satu jenis karya seni misalnya pamerannya pameran seni lukis saja contohnya kayak gini atau pamerannya hanya seni patung saja kayak gini atau hanya pameran seni kerajinan saja pameran fotografi pameran desain grafis jadi hanya satu jenis kalau ada pameran yang satu jenis disebutnya pameran homogen ada lagi pameran heterogen mempertunjukan banyak jenis karya arti dalam satu pameran tersebut itu bukan hanya satu jenis tapi ada misalnya lukisan ada patung ada fotografi ada kerajinan kria dan seterusnya pokoknya lebih dari satu itu disebutnya pameran heterogen berdasarkan jumlah pesertanya ada pameran disebut pameran tunggal artinya apa? pameran tunggal itu yang pameran hanya seorang karyanya banyak misalnya Mbak Sikabulah itu kan seorang tuh karyanya ada 40 tuh di dalam sebuah ruang pameran itu disebutnya pameran tunggal ya jadi kalau kita milik menyaksikan lukisan pameran pameran lukisan yang begitu banyak tetapi karyanya seni mani hanya seorang disebut pameran tunggal tapi ada juga yang disebut dengan pameran kelompok pameran kelompok itu jumlah pesertanya lebih dari satu nah misalnya wali kota Depok atau inas pendidikan kota Depok mengadakan pameran seni rupa tingkat tingkat kota itu dari SMP A SMP B SMP C SMA dikasih stun-stun untuk memamerkan karya pamerannya jadi disebutnya pameran kelompok ada lagi pameran berdasarkan tempat berdasarkan tempat yang digunakan ada pameran yang dilaksanakan di dalam ruangan atau istilahnya indoor ya indoor misalnya di gedung di museum di ruang kelas ya pokoknya kalau ada pameran yang dilaksanakan di dalam ruangan itu disebutnya pameran dalam ruangan atau indoor ada lagi pameran yang dilaksanakan di luar ruangan jadi tidak di dalam gedung misalnya di kebun gitu ya di pinggir-pinggir jalan di trotoar di depan-depan gedung pokoknya di samping di karya-karyanya dipajang di dekat-dekat pagar gitu ya ya contohnya kayak gini misalnya ya cuman karyanya biasanya yang tahan suhu luar ruangan ya jangan sampai misalnya pameran patung dari es itu jangan di luar ruangan nanti akan cair ya contohnya kayak gitu kemudian manfaat apa sih manfaat atau fungsi dari pameran bagi siswa ini tadi atau bagi seniman satu adalah berekspresi diri jadi orang itu perlu berekspresi apa yang ada di pikiran kita di benak kita intuisi kita kita wujudkan kita wujudkan dalam bentuk karya seni rupa ya kalau penulis ya itu berekspresi dengan cara menulis kalau membuaca puisi dengan membuaca puisi itu berekspresi ya kalau penyanyi mungkin dengan penyanyi nah dalam hal ini fungsi pameran adalah mengekspresikan diri untuk berekspresi diri ya fungsi yang berikutnya berkomunikasi berkomunikasi ya untuk latihan berkomunikasi jadi ide-ide yang ada di dalam benar si pelukis siswa gitu itu mereka komunikasikan dalam bentuk pelukisan berkomunikasi ketika di pameran itu kan nanti pada ketemu tuh si pelukis si penonton sama jurnalis ya jurnalis atau wartawan itu terjadi dialog-dialog itu latihan berkomunikasi dan lagi pengembangan bakat siswa yang sering melakukan pembuatan karya sering pameran 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 terus menerus terus gitu kalau dalam agama itu istiqomah itu nanti bakatnya akan akan tergali dengan sendirinya jadi orang itu tergantung dari kebiasaan-kebiasaan dia melakukan apa dan selesai dan selesnya ya konsisten terus itu nanti bakatnya akan berkembang media apresiasi jadi karya yang kita buat itu jangan disimpan di kolom tempat tidur jangan ditaruh di kolom meja itu kalau bisa kita pajang pajang itu adalah salah satu salah satu sarana atau ekspresi juga dalam bentuk pameran caranya dari cara pameran nanti orang pada melihat tuh pada melihat pameran kita hasil karya kita dilihat itu mereka akan memberi apresiasi apresiasi itu apa apresiasi itu orang jadi melihat mengamati membanding-bandingkan ya lalu menarik kesimpulan ya menarik kesimpulan setelah menarik kesimpulan mereka akan menjadi tertarik nanti dengan karya seni yang kita buat itu media apresiasi kita senang tuh kalau karya kita dihargai orang kan tujuan berkarya seni itu kan sebetulnya antara si pembuat dengan si pengamat itu supaya tumbuh menghargai menghargai karya orang lain ya kan gak ada orang nonton pameran pameran sobek jadi orang-orang yang berkunjung itu untuk melatih apresiasi hidup perasaannya kira-kira kayak gitu kemudian melatih mandiri nah kalau melatih pameran itu itu kan gak sendirian tapi ada teman-teman nah kamu bagian ini kamu ini kamu ngatur ini nah itu terjadi melatih mandiri itu ya melatih kemandirian ya mandiri dia berusaha ya bagaimana caranya supaya karyanya jadi itu mandiri jadi tidak tergantung dengan gurunya tidak tergantung dengan orang tuanya pokoknya mandiri ini karya saya seperti ini misalnya gitu pokoknya melatih mandiri ya tidak ogol tidak ogol berikutnya melatih kerjasama nah siswa satu dengan siswa yang lain untuk mewujudkan pameran itu mereka diskusi dulu kecil terus kapan waktunya terus di mana tempatnya berapa karya siapa-siapa yang akan pameran itu melatih kerjasama terus dibagi-bagi tugas kamu ini ya kamu ini kamu ini kamu ini kamu tugasnya ini dan seterusnya itu terjadi kerjasama jadi pameran itu fungsinya luar biasa bagi siswa jika dilaksanakan langkah-langkah pengelolaan kegiatan yang melibatkan orang banyak ditulis-tulis tuh mengapain mengapain gitu ya kapan waktunya siapa-siapa yang pameran ditulis itu direcanakan namanya ya direcanakan coret-coret-coret sering-sering diskusi kecil supaya nanti pas pelaksanaan jadi sukses yang berikutnya mengorganisir setelah dicatat-catat tadi diorganisir tuh kayak tadi eh kamu ini ya kamu hari ini sudah kumpul ini ya kamu ini dan seterusnya jadi organisir jadi pemberdayaan individu-individu yang dikelola oleh ketua palitia misalnya atau ketua osis kalau di sekolah jadi dibagi-bagi tugas ya si ini bagian ini si ini bagian itu namanya mengorganisir kalau tadi kan planningnya tuh kita akan pameran hari ini hari apa gitu tanggal berapa kemudian dimana berapa karyanya lalu di actionkan ya di organisir supaya nanti sukses acaranya gitu nah apa actionnya kalau kita akan melaksanakan pameran di sekolah misalnya itu oleh panitia ke osis misalnya itu udah dibagi bagi tugas tuh ada yang bertugas mengumpulkan karya itu tugasnya pengumpul karya nah jadi kalau ada peskota yang mau ikut pameran kelas berapa kelas berapa lapor tuh ya namanya siapa karyanya apa judulnya maksudnya kalau perlu kan pasnya berapa kali berapa dan seterusnya di data tuh di tugasnya mengumpulkan karya jadi actingnya harus dikumpulkan karyanya biar ketahuan berapa karya yang akan dipamerkan nanti menyiapkan publikasi jadi ada yang dicari dari teman-teman yang piter bikin poster bikin player mungkin sepanduk kalau perlu ya nah publikasi terus siapa yang nanti bikin selebaran selebaran gitu biar seluruh warga sekolah atau lingkungan di sekitar sekolah atau dinas pendidikan tau semua bahwa di sekolah kamu sedang akan dilaksanakan pameran gitu itu ada bagian publikasi disebutnya melalui whatsapp melalui facebook melalui instagram melalui youtube melalui media sosial pokoknya semuanya pokoknya bagaimana caranya supaya orang tau bahwa sekolah kamu akan melaksanakan pameran itu bagian publikasi itu tugasnya kemudian menyiapkan ruang ruang mana yang akan digunakan gedung mana yang akan digunakan tempat mana yang akan digunakan dan menyiapkan perlengkapannya apa-apa saja apa paku apa meja apa kursi apa buku tamu apa banyak sekat sekat ya sekat-sekat ruang tergantung keadaan pokoknya itu ditugaskan oleh oleh panitia kamu siap carilah ruang ruang mana kenapa ruang itu itu diskusi nanti semuanya kemudian menata karya-karya yang akan dipamerkan ingat ya setiap karya itu supaya penonton enak melihatnya itu lukisan itu harus setinggi mata menempelnya ya menempel di dindingnya harus setinggi mata jangan tinggi-tinggi mulut tinggi wajan itu orang sampai begini begitu menonton pamerannya kalau karyanya cuma dua kalau karya seratus lama-lama dia pulang begini lehernya capek gitu ya jadi usahakan setinggi mata kalau misalnya pameran-pameran patung kalau bisa patung dikasih base kemeja jadi diletakkan di meja kerajinan juga sama jadi orang melihat itu enak jadi ada di bawah atau sejajar dengan mata ya kalau benda-benda yang kecil itu biasa diletakkan di base atau di meja jadi orang itu melihatnya enak nah gitu jadi mata senang karena orang nonton pameran itu kan untuk hiburan bukan untuk menyiksa diri gitu ya nah karya-karya kayak gitu menyiapkan meja penjaga pameran biasa ya untuk tamu yang datang itu ya misalnya kalau di sekolah itu kepala sekolah mungkin komite wali murid mungkin pada datang tuh tergantung yang kalian undang itu ada buku tamu lah ya kalau bisa ada buku tamu ada meja ada yang jaga di situ dengan keramah tamahan ya silahkan kalau ada brosur brosur atau brosurnya misalnya jumlah lukisan yang ada jadi orang sebelum melihat lukisan yang sebenarnya dia tahu berapa jumlah lukisan tema lukisannya apa dan seterusnya nah baru dia keliling tuh melihat karya-karya kita nanti setelah selesai acara itu perlu dikontrol ada diskusi lagi untuk mengetahui kesalahan-kesalahan apa yang kita lakukan pada saat pelaksanaan pameran itu untuk mencatatkan kalau nanti kapan-kapan kita akan melaksanakan pameran kembali hal-hal yang ditetapkan dalam menyusun perencanaan ya nah ini nanti biasanya bikin proposal tuh bareng-bareng dibiskuskan nama kegiatannya apa misalnya pameran seni lukis SMP bla 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 misalnya gitu ya nah itu nama kegiatannya kemudian temanya apa dengan pameran seni lukis kita tingkatkan apresiasi seni yang tinggi bagi sekolah bla 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 misalnya ya harus ada temanya tujuannya buat apa ya tujuan di karang-karang misalnya kalau osis yang adain yang mengadakan pameran itu misalnya kalau lukisannya ada yang terjual laku itu bisa tuh untuk si pelukisnya sebagian lagi untuk kas osis misalnya ya untuk gak apa-apa untuk komersil misalnya boleh tujuannya ada juga untuk tadi memberanikan diri untuk melatih kerjasama meningkatkan komunikasi antara guru siswa karyawan-karyawan sekolah komito wali murid kalau pada datang pada saat ketemu tuh pada ngobrol pada ini pada itu nah ini nih bagus ini bagus gak nah itu terjadi komunikasi terjadi dialog gara-gara pameran satu sama lain saling mengenal ya satu sama lain saling mengenal ya luar biasa pameran itu kalau dilaksanakan dasar kegiatannya apa misalnya dalam rangka akhir semester 1 dalam rangka akhir semester 2 dalam rangka dalam rangka itu diskusikan semua nanti wujudkan dalam sebuah proposal sasaran pengunjung nanti pameran ini siapa-siapa yang akan datang apa komite apa lingkungan sekolah RT, RW, Lura, Camat misalnya kepala dinas misalnya ini udah siswa kelas berapa atau seluruh siswa pokoknya kalian rumuskan ke siapa-siapa yang nanti jadi sasaran pengunjung materi pameran nah apakah pameran lukisan saja atau pameran heterogen ada lukisan ada kerajinan ada foto ya fotografi misalnya jadi diskusikan tuh diskusikan semua nah kalau pamerannya heterogen ada lukisan ada patung ada foto nanti bukan pameran seni lukis namanya pameran seni lupa ya nah kira-kira kayak gitu kalau pamerannya lukisan semua disebutnya pameran lukisan gitu tempat pelaksanaan didiskusikan dimana nih kira-kira tempat yang bisa kita jadikan lokasi untuk melaksanakan pameran sekolah misalnya ya nah didiskusikan juga tuh waktu pelaksanaan kapan ya kapan hari apa tanggal berapa sampai tanggal berapa bulan apa tahun berapa itu jam berapa bukanya tutupnya jam berapa itu nanti didiskusikan semua ditulis semua dalam sebuah proposal kemudian peserta nah yang ikut dalam pameran ini pesertanya siapa-siapa saja apakah seluruh siswa wajib apakah hanya perwakilan-perwakilan kelas misalnya 71 berapa orang dibatasi 3 orang misalnya atau karya-karya terbaik boleh yang penting didiskusikan ya kelas 7 kelas 8 kelas 9 ya atau karya tahun yang kemarin misalnya boleh pesertanya siapa ya didiskusikan berikutnya panitia panitia itu perlu dibentuk kalau gak ada panitia repot jadi misalnya minimal ada ketua ada sekretaris ada bendahara ya ada tadi reseksi seleksi acara eh seleksi karya ada dokumentasi gitu ya ada penang jawab kalau di sekolah misalnya kepala sekolah ya wakil penang jawab misalnya kesiswaan jadi silahkan kalian buat sendiri susunan panitia itu publikasi tadi ya siapa yang pintar membuat konten-konten flyer poster nanti disebar ke seluruh siswa terus sama kita mereka suruh sebar ke sosial media mereka apa instagram apa whatsapp ya apa blog atau apa aja facebook jadi beruas itu semua kegiatan yang akan kita laksanakan sebelum dilaksanakan banyak sekali orang yang sudah tahu itu namanya publikasi publikasi yang berhasil anggaran belanja nah pameran ini perlu biaya enggak nanti perlu biaya buat apa buat apa buat apa buat apa sumbernya dari mana dari mana dari mana ya itu perlu perlu anggaran ya untuk beli apa beli apa dan seterusnya kemudian kita juga harus jadwalkan mau berapa hari ini pameran apa seminggu apa tiga hari apa seharian atur acaranya jadwalkan biar orang dateng masih ada itu pameran jangan sampai orang dateng enggak ada udah tutup jangan sampai kayak gitu jadi semua orang harus tahu harus jelas buat publikasi yang sejelas-jelasnya tanpa orang bertanya jelas jadi komunikatif bahasanya harus lugas luar biasa berikutnya nah nanti harus ada tahapan-tahapan berkarya kasih tahu tuh kalau kita mengadakan pameran seluruh siswa cari ide ya idenya tenang ini ya gitu misalnya ya lalu mencari ide dulu atau gagasan ayo temukan gagasan bareng-bareng ya jelas mau lupa cara misalnya kalau sekolahnya normal atau lewat whatsapp ke kelas guru kelas ayo coba dong cari ide untuk kukisan ukuran sekian-kali sekian gitu terus setelah ketemu ide dia harus menyiapkan bahan dan alat bahan dan alat kayak ini ya misalnya kayak gitu ya cari ide dulu seluruh anggota peserta atau calon peserta pameran suruh cari ide yang pertama kemudian menentukan bahan dan alat untuk berkarya kemudian membuat rancangan skat-skat ya atau desain-desain yang akan dibuat corek-corek gitu nah kira-kira kayak gitu kemudian langsung dieksekusi membuat taktik karya sampai jadi lalu nanti dilaporkan tuh ke seksi atau kepanitia ya ke pengumpul karya ini karya saya dikasih nama jangan lupa tuh nama di pojok kanan bawah biasanya jadi karya itu jangan sampai tidak ada karya jangan sampai tidak ada namanya harus ada nama pembuat dan tahun pojok kanan bawah kecil misalnya gitu ya itu selain dia mampu berkarya dia juga mampu mempertangjauhkan karyanya maksud dari tangan-tangan itu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pameran ya tadi udah dijelaskan mengumpulkan karya itu penting banget kalau tidak ada karya tidak ada di pameran ya siapa yang mengumpulkan tugasnya kemudian kapan ngumpulnya itu diumumkan membuat kelengkapan pameran dibagi-bagi tugas tuh ya nanti setiap karya ada tulisan kecil misalnya judul karya ya kemudian nama pembuat tekniknya apa cat minyak apa cat air apa crayon apa pensil itu kita buatin kertas kecil jadi si senimannya si pembuat karyanya mulih sendiri gitu nanti tinggal tempel di bawah karya ya identitas karya disebutnya ya disiapin oleh pandi itu tuh kecil seragam semua ukurannya sama semua kertasnya warnanya sama semua ya itu nanti ditempel di bawah karya jadi orang yang melihat nanti oh ini lukisan kanpas karya si ini ukurannya sekian kalisian ya temanya ini nah kan seru jadinya ya kemudian menyiapkan tempat pameran itu udah ada tugasnya siapa siapa-siapa gitu ya penting banget menata ruang pameran ya usahakan ruang pameran itu orang sirkulasinya itu lancar ya ada ventilasi kalau bisa ada cahaya ya ada pintu ada kamar mandi misalnya kalau usahakan itu ya usahakan senyaman mungkin si pengamat datang ke pameran itu menyenangkan sekali ya ada kesan kalau perlu ada buku tamu buku-buku kesan dan pesan gitu ya itu luar biasa kemudian jangan lupa terakhir ada diskusi ya ada evaluasi bagaimana kekurang-kurangannya bagaimana tanggapan-tanggapan dari para penonton atau pendatang ya yang melihat menyaksikan pameran kita mungkin ada wartawan wartawan TV wartawan radio wartawan koran majalah pernah diskusi sama panitia tanya-tanya gitu sama si pembuatnya itu kelebihan kekurangannya dicatat ya itu untuk perbaikan dan motivasi untuk pameran yang akan datang kira-kira kayak gitu selamat menikmati